Halo guys, kembali lagi bersama Darren disini dan di video kali ini kita akan review CD80 update versi 1 DD2 part ketiga nih guys Ya kali ini part ketiga kita review fitur-fitur baru ya guys di CD80 update ini dan juga info lokasi dealer-dealer yang udah di reward ini guys Soalnya masih banyak dari kalian ini bingung ya dealer-dealer di map Jakarta reward ini dimana saja ya guys Yuk kita simak video ini sampai habis Sebelum kita lanjut videonya, ayo bantu like video ini dulu, terus subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Dan terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini ya guys Oke guys, sekarang disini tuh ada daily quest sekarang kita lihat nih guys Disini tuh banyak sekali misi-misi yang kalian kerjain nih Ya kurang lebih seperti daily spin ya, 24 jam sekali ngerjain semua quest ini guys Disini tuh ada iron cast, playtime, visit the city dan juga visit the dealership Dan di bagian bawah sini guys ada jamnya ya guys Tinggal beberapa jam lagi ini gue baru bisa untuk menyelesaikan quest ini guys Nah untuk tempat spawn ya di map Jawa Barat ini adalah di mall BSD ini guys Nah disini tuh ada box shape ya, seperti biasanya ini adalah daily box ya guys Buat nge-glaim gajah-gajah gitu guys Nah di dalam mall situ tuh ada tempat buat claim job ya Oh iya guys, ternyata di bagian handphonenya CD-eddy guys Di bagian setting itu ada fitur kecil terbaru ya Ada dua fitur nih guys, yang pertama itu adalah fitur auto flip Di video sebelumnya kan gue udah pernah jelasin ya Kalau misalnya mobil kalian itu kebalik tapi gak bisa kembali Nah kalian pencet on di bagian setting ini guys, auto flip nanti bisa kembali ke semula Terus di bagian bawah sini guys itu ternyata ada fitur join voice saver Sekarang CD-eddy udah support voice chat seperti di roblox lainnya gitu ya guys Nah kalau misalnya kalian udah daftar voice chat di roblox itu kalian bisa masuk ke saver ini Bukan cuma itu ya guys, ternyata di CD-eddy update versi 1, DD-2 ini sudah support fitur hujan ini guys Ini yang kalian tunggu-tunggu Cara untuk mengaktifkan atau mematikan fitur hujan ini pakai komen yang sama Nah kalian bisa lihat di bagian chat sini guys Tulisannya itu garis miring abis itu rain ya Nah kita coba nyalain lagi nih ya fitur hujannya Oke nice, seperti ini guys Akhirnya setelah sekian lamanya CD-eddy kemarau terus Nah sekarang sudah ada hujannya ini guys Gila, realistis banget kan Terus ada fitur lainnya ya di bagian modifikasi sentul Oke, let's go ya Wah, ternyata di modifikasi sentul atau tegal ini sudah ada fitur baru ini guys Keren banget ya Yang pertama disini tuh ada wheel offset atau mengatur fitment ini guys Nah kalian bisa mengatur ya, keluar masuk nyapan ini guys Kalau FLE itu kiri depan, FLE itu depan kanan Terus untuk RL itu belakang kiri Terus untuk RR itu belakang kanan ini guys Nah kalian bisa lihat ya untuk mengatur ya fitment kalian nih guys Kalian bisa keluar masuk ini bannya Fitur yang kedua adalah camber Nah jadi camber ini cuma mengatur kemiringan ban mobil aja nih guys Tidak langsung jeper abis itu banyak itu miring keluar Tidak seperti itu kok Nah tapi kalau camber ini cuma mengatur kemiringan ban mobil aja nih guys Nah disini kalian bisa setting ya ban depan atau belakang mobil kalian itu Seberapa miring sih guys Nah tapi kalau di mobil ini agak susah soalnya tombolnya itu kecil Kalau untuk ceper, mengatur ceper itu sudah ada fitur tersendiri Yaitu fitur mengatur suspensi di modifikasi sentul ini Fitur yang ketiga adalah custom color big fire Nah jadi disini tuh kalian bisa gonta-ganti warna api berat-atak sesuka hati kalian ini guys Nah disini tuh terserah mau pilih warna apa Ada warna merah, biru, kuning, hijau, dan lain-lain Cuma berlaku untuk mobil yang ada big fire Ya salah satunya seperti spot car, super car, atau beberapa mobil tunet Ya pokoknya yang ada api berat-atak seperti ini guys PTW fitur custom color big fire ini pakai game pass atau tidak Saat ini masih belum ada info jelasnya Tapi kalau menurut kalian sih kemungkinan pakai game pass custom color seperti custom color body Fitur yang keempat adalah custom color window ya Kalau yang tadi itu custom color big fire Nah kali ini kalian bisa ganti kaca mobil juga nih guys Nah disini tuh ada pilihan warna hitam, hijau, merah, biru, dan juga silver nih Nah kira-kira fitur ini berguna apa enggak sih guys Ya cuma ganti warnanya aja nih guys Nah PTW ini pakai game pass atau tidak Kayaknya sih enggak ya guys Soalnya tidak bisa ganti warna sembarangan nih Oke guys sekarang gue berada di map Jakarta Reward Jadi map Jakarta ini sekarang udah dipisah ya Bukan di map Jawa Barat lagi Nah soalnya Jakarta itu kan provisi tersendiri ya guys DKI Jakarta Nah sekarang kita lihat disini tuh apa saja ya Ada job selectionnya seperti biasanya Pilihan job itu ada disini guys Untuk jobnya itu masih belum ada yang baru Terus disini tuh ada upgrade Tapi cuma card slot aja nih guys Udah full pula Terus diseberang situ tuh ada Apalagi tuh guys Kayaknya itu daily quest ya Sama daily box Oh ya bener disini ada daily quest dan juga box shop ya guys Nah untuk tempat spawnnya di map Jakarta Reward ini Terletak di tengah-tengah GPK ini ya guys Pokoknya di gerpatung itu Oke sekarang kita langsung aja jalan ya Yuk sekarang kita start di gerbang GPK ini guys Kita menuju dealer yang pertama adalah Wuling atau Wuling atau Wulius ya Nah jadi map Jakarta Reward ini Sekarang udah lengkap banget ya Ada Senayan, Gambir, terus Monas dan lain-lain Pokoknya udah di reward total Nah PTW dealer Wuling ini gak ada ubahan bangunan Tapi lokasinya itu udah dirubah kok guys Sekarang rada menjauh dari tempat spawn Waduh gue sampai terpleset dong Dulu kan ada disini ya dealer Wuling Tapi sekarang udah dipindah rada belakangan Sekarang kita masuk ke kawasan Senayan ini guys Nah ini dia terletak di depannya Senayan City Mall ini guys Nah untuk bangunannya ini kan masih sama aja kan Tapi yang dirubah itu cuma display mobilnya aja tuh Untuk Transcidi Eddy apakah masih ada? Ada kok guys ada disini ya kan Sebelahnya isi lambat seperti di CD Eddy update sekarang ini Nah untuk teleportnya di Transcidi Eddy ini Rasanya udah gak berlaku soalnya Seperti kota BST, Bekasi, Puncak, Bandung dan lain-lain Itu kan sudah ada di map sebelah ya Di Jawa Barat Soalnya kalau map Jakarta ini sudah tersendiri nih guys Oke sekarang kita menuju ke dealer reward lainnya Yaitu Tokoma, Mesti, Beast, BMR dan lain-lain Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!